Intro Coba, ada gak yang pernah positif covid, teman-teman? Kamu memang pernah kena? Pernah, pertamanya di Pondok kan swab, terus hasilnya nikmatif, terus dibawa pulang ke rumah, terus besoknya snap lagi, hasilnya positif. Oh, hasilnya positif. Gimana rasanya? Sakit banget pokoknya. Yang sakitnya apa? Jempolnya apa kakinya? Badanya ya, semua ya. Apa saja? Apa saja? Yang pegel-pegel apa saja? Di bagian dia pragma itu, terus persendian-persendian itu pegel semua. Pusing, lemes, nafsu makan berkurang. Saya merasakan gejala covid itu tiga kali, ayah. Ya, tiga kali? Iya. Jadi, waktu itu kebetulan pertama lemes, terus nafsu makan berkurang, gak bisa nyium bau, ayah. Berapa lama? Kurang lebih satu minggu. Oh, satu minggu? Terus kamu diisalasi di mana, Adit? Di rumah, isolasi mandiri, ayah. Terus mandiri kan nanti bisa nulari keluarga, atau keluarganya juga positif semua. Yang positif saya sama ayah, terus nanti saya negatif ikut di rumahnya kakak. Oh, terus dipisah? Iya. Nah, kalau kamu pikir, pesen sama teman-temanmu dengan pengalamanmu seperti itu, pesenmu apa, Fikri, sama teman-teman di barum anak ini? Ya, pokoknya teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan 5M, tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mungkin kalau teman-teman memang sudah kena, teman-teman pokoknya harus semangat terus, optimis untuk sembuh, karena covid ini bisa kita lawan kalau kita selalu optimis. Ya, teman-teman buat Fikri, keren, 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 keren.